Assalamualaikum, balik lagi dengan Teririn Zailani ya Semoga semua hari ini sehat ya Kali ini Teririn masak olahan pindang tongkol Dimasak seperti ini, ini resep baru ya Tapi enak banget, Masya Allah Gurih, terus kuahnya itu bener-bener gak tega ya Untuk ninggalin setetes pun juga ya Pindang tongkol dimasak seperti ini Rasanya luar biasa Langsung saja, ini bahan-bahannya Teririn pakai 350 gram Ini pindang tongkol belinya dari pasar Tapi belum dipotong-potong Teman-teman juga bisa beli langsung Yang sudah dipotong-potong dari pasar juga ada ya Nah ini ikan pindang tongkolnya Terlebih dahulu teririn potong-potong Sesuai selera ya Boleh dipotong menjadi tipis-tipis Atau boleh yang kotak-kotak Atau besar-besar sesuaikan dengan Selera masing-masing Kalau teririn dipotong serong agak Seperti ini saja Supaya nanti lebih mudah bumbunya meresap Dan lebih mudah dimasak ya Nah kurang lebih seperti ini Ini teririn sudah potong-potong Dan juga sudah dipisahkan durinya Karena tadi itu ada beberapa duri ya Ini harus teliti Kita harus pisahkan dengan dagingnya ya Supaya nanti tidak membahayakan saat dimakan ya Nah ini kita tuangkan ke dalam wadah Kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan dulu untuk bumbunya ya 5 siung bawang putih Teririn pakai 12 siung bawang merah Karena ini ada yang kecil dan ada yang besar ya teman-teman 2 cm kencur Kemudian 3 cm jahe Untuk cabainya teririn pakai cabai rawit merah ya Pakai 5 saja cukup Kalau yang mau pedas boleh ditambahkan lagi ya Nah ini semua bumbunya agak dipotong kecil-kecil saja Supaya nanti lebih mudah di blender Tambahkan setengah sendok teh merica Setengah sendok makan ketumbar Kemudian masukkan ke dalam blender Yang mau diulek boleh saja ya teman-teman Supaya nanti bumbunya lebih cepat halus Teririn tambahkan minyak ya secukupnya Supaya membantu blendernya bekerja Agar cepat halus bumbunya sampai halus Kurang lebih seperti ini ya Kemudian untuk bumbu tambahannya Ini untuk aromatiknya ada 2 lembar daun salam 2 cm lengkuas Kemudian ini pakai 1 genggam cabai rawit hijau Kemudian pakai 2 buah tomat yang hijau ya teman-teman Supaya nanti rasanya itu gurih Ada asamnya yang lebih seger ya Nah ini untuk tomatnya bisa dipotong Seperti ini saja 1 buah menjadi 8 bagian saja sudah cukup Atau tipis-tipis Potongnya seperti ini juga tidak apa-apa Bebas ya untuk potongannya Kemudian ini opsional Satu papan petai Ini supaya nanti Masakannya lebih tambah wangi Aroma petai yang enak banget ya Tapi kalau yang tidak suka Boleh di skip ya Untuk lengkuasnya Diris tipis saja Ini semua sudah siap bumbunya ya Selanjutnya kita siapkan wajan Dan beri secukupnya minyak goreng Terlebih dahulu Kita goreng ikan pindang tongkolnya ya Taburi minyak goreng dengan tepung terigu Supaya nanti membantu agar tidak meletup-meletup Saat digoreng ikannya ya Goreng ikan pindang tongkolnya sampai kering Tapi tidak usah terlalu kering banget ya Teman-teman Boleh sambil ditutup ya wajannya Supaya terindah dari letusan ya Asal sampai semua sisinya sudah tidak kering saja Seperti ini Ini sudah cukup ya Ini nanti supaya hasil masakannya tidak cepat basi ikannya ya Nah ini langsung saja kita angkat Kemudian tiriskan ya Selanjutnya ini langsung saja Bumbu yang tadi sudah dihaluskan Kita tumis terlebih dahulu Tumis-tumis-tumis Sampai semua bumbunya ini agak mengeluarkan minyak ya Tadi memblendernya pakai minyak Jadi tidak ditambahkan minyak lagi Nah seperti ini sudah agak keluar minyaknya Baru tambahkan daun salam Lengkuas Aduk-aduk lagi Sampai semua tercium harum ya Kalau bumbunya sudah berubah Agak gelap seperti ini Langsung saja masukkan setengah liter air ya Kemudian kalau sudah mendidih Masukkan ikan tongkol yang tadi sudah dipotong-potong ya Aduk-aduk-aduk Sampai semua merata Dan bumbunya agak meresap ke dalam pindang tongkolnya ya Ini sambil diaduk-aduk Kemudian langsung masukkan Kaldu jamur Sebanyak 1 sendok teh Kemudian 2 sendok teh garam Kemudian ini teririn setengah keping gula merah ya Supaya nanti rasanya itu lebih enak Lebih gurih Tapi nanti kalau kurang manis Boleh ditambahkan gula pasir Nah ini untuk warna saja 1 sendok makan kecap Kemudian ini aduk-aduk Sampai semua merata Supaya nanti rasanya lebih gurih Teririn tambahkan setengah bungkus Santan instan ya Sebanyak kurang lebih 30 ml saja Ini masukkan 1 genggam cabai rawit hijaunya Tadi sudah disiapkan Kemudian ini aduk-aduk Sampai semua merata Dan bumbunya semuanya meresap Ini aduknya pelan-pelan ya Teman-teman Supaya nanti tekstur ikannya tidak hancur Dan nanti hasil masakannya itu Lebih enak meresap ke dalam ya Kemudian ini tambahkan Pete dan juga tomatnya tadi Sudah dipotong-potong Aduk-aduk pelan-pelan Masak hingga tomat dan cabainya Asal sampai sudah berubah warna saja ya Agak gelap ya Itu sudah cukup Tidak usah terlalu matang banget Dan ini jangan lupa untuk koreksi rasa Diatur-atur saja untuk rasanya Sesuaikan dengan selera masing-masing Ini teririn kurang manis Ditambahkan 1 sendok makan gula pasir Lalu aduk-aduk sampai semua merata Warna tomat dan juga petainya Sudah mulai berubah ya Podar agak tua ya Nah ini rasanya juga sudah oke Boleh matikan kompornya Langsung kita angkat Dan hidangkan di atas Wadah atau mangkuk Boleh piring ya Semua bagian ikan Dan juga kuahnya Bumbu-bumbunya Masya Allah ini Harum banget ya Langsung bikin lapar Ngeliatnya aja ya Teman-teman yang punya Ikan pindang tonggol di rumah Coba deh Jangan cuma digoreng aja Masak seperti ini Rasanya jauh lebih enak Umbunya meresap ke dalam Daging ikan pindang tonggolnya Kuahnya ini juga Sedep banget Gurih Simple buatnya ya Masakannya juga Tidak mudah basi Untuk menu harian Ini sih cocok ya Saat musim dingin-dingin Seperti ini Masak yang gurih-gurih Pedas-pedas Untuk menu anak-anak Boleh dikurangin Untuk cabenya Yang bingung Besok mau masak apa Coba deh Masak seperti ini Jangan lupa Save-per-save ini ya Happy cooking Wassalamualaikum Jangan lupa